Berikutnya, gara-gara ketahuan mencuri ponsel di sebuah salon seorang pria di Medan Sumatera Utara diikat warga di sebuah tiang gawang sepak bola. Sementara itu disampit Kalimantan Tengah, sekelompok pengendara sepeda motor mengeroyok seorang warga yang tengah menjaga bangunan bekas coffee. Nasib pria yang diduga makoan pencurian di sebuah salon di wilayah Medan Kota Sumatera Utara ini berujung di tiang gawang sepak bola. Ia diikat warga agar tidak melarikan diri setelah aksinya diketahui pemilik salon setempat. Aksi pencurian tersebut terjadi pada Jumat lalu. Ketika itu korban melihat tersangka mengambil ponsel dari kaca pembatas ruangan di dalam salon. Pelaku langsung kabur dengan membawa ponsel milik korban yang terletak di atas meja. Sebelum kabur jauh, warga sudah menangkapnya terlebih dahulu. Pelaku berikut barang bukti ponsel milik korban kemudian diserahkan ke polsek Medan Kota. Aksi brutal sekelompok pengedara motor terhadap seorang penjaga malam sebuah bangunan bekas cafe di jalan HMR Shad Sampit terekam kamera warga. Korban dikeroyok hingga menderita luka di sejumlah bagian tubuhnya. Setelah melakukan penyelidikan, polsek ketapang sampat mengamankan tujuh terduga pelaku pengeroyokan. Menurut keterangan polisi pada hari Selasa, aksi pengeroyokan itu terjadi 20 Juli lalu. Dari tujuh orang yang ditangkap, satu orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka diduga menabrak korban dengan sepeda motornya. Polisi masih memburu beberapa orang lain lantaran pengedara motor yang menganyaya korban diperkirakan berjumlah lebih dari 10 orang. Inilah aksi GS saat meminta sejumlah uang kepada awak kendaraan pengangkut bawang merah yang sedang menurunkan muatannya di wilayah Medan Timur, Medan Sumatera Utara. Video ini sempat menjadi viral di media sosial pada Senin lalu. Setelah video tersebut beredar, GS sempat kabur. Tetapi akhirnya ditangkap oleh petugas polsek Medan Timur selasa pagi di jalan Ayahanda, Medan. Kepada petugas, ia mengakui perbuatannya meminta sejumlah uang kepada para sopir yang sedang makan kegiatan bongkar muat bawang merah di jalan Veteran Medan. Tim Liputan, CNN Indonesia